Ya meski baru sebentar menjadi kepala daerah, kiprah Gibran di dunia politik tampaknya mulai diperhitungkan. Selain dikenal sebagai politisi muda, Gibran punya nilai tambah yakni putra dari Presiden Jokowi Dodo yang disimbolkan sebagai representasi dari Jokowi. Siapapun baca pres yang nantinya menggandeng Gibran diperkirakan akan memperoleh suara dari bekas pendukung Jokowi Dodo. Dan hal inilah yang membuat nama Gibran seolah-olah jadi magnet politik nasional hingga diperbutkan oleh bakal capres baik Prabowo maupun Ganjar. Mengingat dua tokoh politik ini begitu intens bertemu dengan Gibran Raka Bumi Ngeraka. Dan sejauh ini saudara Gibran sering bersama satu mobil ataupun dalam satu acara dengan dua baca pres yakni Ganjar dan juga Prabowo Subianto. Pertemuan Gibran Raka Bumi Ngeraka dengan Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto dalam beberapa kali kesempatan memunculkan spekulasi. Jika Gibran bakal menjadi baca wapres Prabowo di Pilpres 2024. Dan kabar Gibran akan menjadi cawa pres Prabowo ini makin berembus kencang setelah Prabowo kembali bertemu dengan relawan Jokowi Gibran di Solo 9 Agustus yang lalu. Namun saudara Gibran membantah ada kedekatan spesial antara dirinya dan juga Prabowo. Gibran mengatakan jika dirinya dekat dengan bakal capres manapun. Tapi untuk saat ini hubungannya paling dekat adalah dengan ya Ganjar Pranowo. Karena itu siap menjadi juru kampanye Ganjar dan menemaninya keliling daerah.